Turunkan Anis, turunkan Bima Arya, buat agar, panggil Ahok untuk selesaikan banjir, dan lain sebagainya. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Ini pertanyaan yang wajar. Sama halnya ketika saya juga melihat apa yang kalian sampaikan di komen-komen ketika saya membuka kanal. TV yang live, itu komen-komen yang cukup luar biasa. Turunkan Anis, turunkan Bima Arya, buat agar, panggil Ahok untuk selesaikan banjir, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, bukan saatnya lagi kita mencacimaki, bukan saatnya lagi kita membuli, bukan saatnya lagi. Ini tantangan buat kita semua. Apakah kita terpanggil untuk bergerak bersama menghadapi musibah yang sedang terjadi? Lebih-lebih bergerak untuk memberikan santunan makanan, karena memang sulit ketika kita sedang dalam kondisi terjebak banjir. Saat 2006 di Kemayoran itu terjebak banjir, tinggi sekali. Cari makanan susah, dan kita hanya berharap dari petugas, berharap dari relawan. Nah kalau kita hanya mencacimaki, membuli, dan lain-lainnya, di mana hati nuran kalian? Terlepas memang mungkin itu kesalahan pemerintah, itu kesalahan siapa. Tapi yang jelas kita punya andil dalam hal banjir ini, seperti dalam podcast awal. Banjir ini tidak terlepas dari berlaku kita sehari-hari. Sudahkah kita mengelola sampah keluarga kita? Apa dengan enaknya kita buang di, apa namanya, di got, di mana, di sungai, dan lain sebagainya? Apakah itu enggak kita pikirkan dampaknya, dan lain sebagainya? Kita tidak bisa berharap hanya pada satu poin. Kita tidak bisa membangun negeri ini hanya sendiri. Tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita, terkait dengan banjir umpama. Dengan kita mengelola sampah rumah tangga kita. Kita bagi ini mana yang bisa di, apa namanya, diolah. Mana yang tidak bisa di, dan seterusnya, kita pisahkan. Kita memudahkan kebersihan di lingkungan kita ini untuk tinggal, oh sampah ini dibuang ke sini, sampah ini di, dan seterusnya. Sudahkah itu kita lakukan? Kalau di perumahan saya, perumahan tua memang, di Persada Depok, ini semua diolah. Sampah yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain, sampah yang memang tidak bisa diure, dan lain-lainnya. Ini kita pisah masing-masing sudah dari dalam rumah kita. Tidak ada sampah yang terbuang di sungai, di got, comberan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Perumahan yang berada di bawah jalan, Tidak mengalami kebanjiran. Dan kita tidak berharap itu. Kalau itu ada banjir, ini mungkin memang fasilitas sungai kita yang kecil. Tapi di perumahan saya, sungainya sudah dalam, tidak begitu kecil, tapi tetap saja bisa meluap. Nah, apalagi yang got-gotnya diperlui dengan sampah. Nah, jadi inilah saatnya kita membangun kepekaan rasa, kepekaan hati. Bukan hanya memanjakan jari-jari kita. Untuk menari-nari di atas kipet, kemudian mengetik komen, blablabla, kadrun, kampret, cebong, dan lain sebagainya. Sudah tidak penting, guys, hari ini. Masa iya? Mau sampai kapan? Puas kalian dengan itu? Dari makian kalian apa yang didapat? Kepuasan diri. Tidak memikirkan psikososial, Impek sosialnya. Nah, yuk kita pelajari bersama. Kita ini hidup sebagai manusia. Makhluk sosial ini harus berinteraksi. Harus memiliki kepekaan rasa. Kalau kamu tidak mau dihina, jangan menghina. Jangan karena kamu tidak face-to-face. Kamu berani menulis apapun dan kemudian kamu posting. Ketika nanti tiba-tiba terjerat dengan undang-undang ITE. Tidak tahu. Mau menangis, minta maaf, atau lain sebagainya. Itu bukan penyelesaian. Nah, di podcast ini memang saya bicara fokus pada bila negara. Karena itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bila negara ini apa sih? Oh, bosen dengerinya. Bosen ngomonginnya. Jangan didengerin. Jangan diomongin. Tapi lakukan. Karena bila negara ini terkait dengan sikap dan perilaku kita. Yang dilandasi atas kecintaan kita pada tanah air. Kalau kita memaki, mencaci, membuli apapun yang terjadi. Baik itu membuli personal, membuli pemimpin, dan lain-lainnya. Di mana rasa cinta tanah air kalian? Ini yang perlu dipertanyakan. Bosen? Iya. Ketika kita bicara teoritis. Kalau kalian bosen mendengar. Oh, bila negara itu hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dan berapa-berapa. Laksanakan. Cari tahu. Nah, bila negara ini memang merupakan wadah, peran, dan kontribusi segenap komponen bangsa. Saya, kamu, baik yang gak suka membuli, baik yang suka membuli. Yang harus diaktualisasikan baik dari dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh. Pemuda, tokoh agama, dan seluruh elemen bangsa pada bidang profesi masing-masing. Tapi tidak dalam profesi yang memang hanya memilih untuk mencaci dan memaki. Karena itu bukan hal yang baik. Ketika memberikan kritik yang solutif. Nah, itu hal yang baik. Silahkan kasihkan. Kritik yang solutif. Terkait umpama dengan banjir. Nah, artinya, hal ini sebagai upaya agar kita mencintai bangsa ini. Sekaligus untuk membentengi kita agar terhindar. Dari berbagai macam bentuk upaya adu domba. Dan yang terpenting adalah dari upaya adu domba atau menanamkan paham radikal dan terorisme. Walaupun radikal ada arti positif. Tapi radikal di sini yang saya maksudkan adalah radikal yang tidak positif. Saya sangat sepakat dengan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk. Bahwasannya bela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan angkat senjata. Namun harus dilakukan melalui beragam upaya sesuai dengan profesi kita. Seluruh komponen bangsa dan negara, baik itu masyarakat sipil maupun militer. Yang saat ini tengah berjuang melakukan tugasnya di seluruh penjuru pelosok tanah air. Sesungguhnya juga sedang melakukan upaya pilihan negara. Di pedalaman Papua dan lain-lainnya. Aparat kita sedang berjibah untuk melawan OPM atau lainnya. Bahkan sudah ada yang korban nyawa dan lain sebagainya. Apakah kita masih harus mencacimaki? Protes. Eh, protes dan seterusnya. Solusinya? Nah, ini yang perlu kita tajamkan dalam konteks pikiran kita, ide kita. Untuk benar-benar dapat mengaktualisasikan bahwasannya kita ini cinta pada tanah air kita. Kalau kita di Jakarta, kita cinta Jakarta. Kalau kita di Depok, kita cinta Depok. Kalau kita di Bogor, kita cinta Bogor. Bagaimana membangun wilayah-wilayah ini? Nah, lebih jauh dijelaskan juga dalam kacamata psikologi. Untuk menumbuhkan semangat patriotisme, ikhlas dan pantang menyerah dalam melakukan upaya bela negara, maka seluruh komponen bangsa sudah semestinya untuk belajar. Penjajah dan menghayati betul sejarah dan pembentukan bangsa Indonesia ini yang tidak mudah. Bukan hanya soal banjir, guys. Mengusir penjajah dan lain sebagainya. Nah, sungguhnya secara fisik yang namanya tanah Indonesia itu awalnya memang tidak ada. Tanah Indonesia ini awalnya tidak ada kalau kita baca sejarah. Indonesia ini dulu adalah komunitas yang dibayangkan atau imajinit komunitik yang secara sengaja dibentuk lewat proses sosial politik yang tentu tidak mudah. Nah, Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI menceritakan hal ini terjadi atau hal ini terlihat mulai dari sejarah berdirinya organisasi Budi Tomo. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda yang selanjutnya berproses terus menjadi Indonesia. Hal tersebut tentunya untuk mengatasi fakta-fakta sosial secara konkret yang sudah ada beratus-ratus tahun lamanya seperti masalah suku, agama, kelompok, dan daerah-daerah. Lalu di mana titik kulminasinya? Titik kulminasinya yakni proklamasi kemerdekaan 1945. Kemudian ada empat konsensus dasar yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Saya ulangi konsensus dasar bangsa ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Bukan cemohan, bukan bulian, bukan cacimaki, bukan juga ketikan kalian di sosial media. Jika itu hanya hal yang negatif. Nah, berangkat dari sadaran seperti inilah bahwa membela negara itu satu hal yang tidak akan pernah berhenti karena ancaman terhadap empat konsensus dasar tadi selalu ada, baik dari dalam maupun dari luar, termasuk juga hal cacian, magian, bulian ketika banjir datang. Ini ancaman buat bersama. Nah, sekarang kita sudah menerima bentuk fisik negara Indonesia sejak 1945. Dari Sabang sampai Merauke, tapi tetap pelula, Bineka Tunggal Ika. Harus diterima kenyataan itu, jadi Indonesia ini harus dipahami sebagai kesinambungan antara aspek masa lalu, atau aspek dalam sejarah, kemudian masa kini, tantangan kekinian yang harus dijalani, dan juga harapan masa depan. Berangkat dari kesadaran tersebut, ancaman fisik kolonialisme tidak lagi seperti dulu. Ancaman yang sekarang datang adalah dalam bentuk ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, energi, pangan, dan sebagainya. Teknologi, contohnya adalah apa yang terjadi ketika banjir datang. Apa yang terjadi ketika ada pilpres? yang tidak memilih A, yang memilih B, yang tidak memilih B, memilih yang memilih A. Nah, untuk itu, tantangan saat ini adalah bagaimana memperkuat diri di dalam seluruh aspek. mulai dari kedaulatan dalam hal ini adalah militer, keamanan dalam negeri dalam hal ini adalah polri, serta seluruh sektor ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, energi, pangan, dan sebagainya. Dan tentunya, masing-masing anak-anak bangsa juga harus ikut berkontribusi sesuai dengan peran dan kemampuannya dalam seluruh sektor tadi dengan memperkuat diri kita sendiri. Kemudian baru setelah itu kita bisa punya daya tawar dalam hubungan luar negeri atau internasional. Bagaimana dengan di generasi milenial saat ini? Menurut Prof. Hamdi, generasi milenial sendiri harus sadar bahwa mereka itu punya kreativitas, daya juang, kemampuan adaptasi yang lebih dari generasi sebelumnya. Potensi yang dimiliki seperti ini tentunya harus dimanfaatkan. Jangan dipakai untuk energi negatif, saling mencaci, nah kembali lagi, saling menghujat ataupun terpengaruh paham radikal, bahkan terorisme atau sebagainya. Generasi milenial harus bisa melakukan apapun, sekecil apapun, sekongret apapun untuk negeri ini. Potensi yang dimiliki sesuai bidang bakat dan kemampuannya harus dimanfaatkan. Kalau ada yang ahli di bidang sains atau saintis, silahkan tunjukkan. Ada yang ahli bidang bisnis dan kesenian, ayo tunjukkan. Kalau ada yang ahli di bidang olahraga, ayo tunjukkan bahwasannya kalian bisa meraih prestasi di berbagai ajang yang ada. Namun kita tidak memungkiri bahwa sebagai bangsa kita punya kelemahan yang agak krusial. Pertama adalah rasa percaya atau teras. Sesama anak bangsa selalu mudah curiga. Apalagi kalau dibawa ke faktor kebencian antar pilihan A pilihan B. ini juga termasuk yang terjadi hari ini ketika banjir melanda Jakarta Bekasi Tangerang dan lain sebagainya. Nah kemudian apa tantangan keduanya atau kelemahan kedua? Yaitu kepedulian atau care dan ketiga kurang punya etika publik ini terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurang kepedulian dan etika publik mungkin kurang kepedulian untuk memikirkan perasaan orang lain ketika dihina ketika dicacimagi ketika di challenge dengan bulian dan kemudian tidak punya etika karena ya memang tinggal ketik dan lain sebagainya tapi nanti ketika ada yang melaporkan dan lain sebagainya menangis menangis minta maaf dan ya tapi itu masih mending ketip daripada dableb tapi kalau kita lihat setiap ada siaran televisi live tadi juga saya membuka siaran kompas tv dan lain sebagainya di internet itu bulian komen dan lain sebagainya itu menurut saya adalah hal yang tidak penting juga tidak memberi solusi juga dan tidak dianggap juga tapi itu memiliki pengaruh negatif secara emosi kita dan buang-buang energi yang paling penting kemudian politik identitas secara ini harus dilawan biasanya dia yang suka kompor-komporin untuk saling tidak percaya antara sesama anak bangsa keserian bahwa aspek kehidupan publik itu penting untuk dijaga kemudian tiga kelemahan ini yang memang harus diatasi supaya semangat apelan negara bisa diletakkan dalam tiga aspek ini tentunya pemerintah juga diminta untuk terus menyegarkan kesadaran ingatan sejarah kepada seluruh komponen masyarakat dan bangsa mengenai betapa susahnya menegakkan republik yang imajinit komuniti ini pada awalnya nah langkah baiknya jika seluruh sektor pendidikan birokrasi elemen-elemen sipil elemen-elemen sipil society pers kampus or mas harus satu kata soal empat konsensus dasar bangsa ini kemudian pemerintah juga harus menjadi fasilitator kepada elemen-elemen masyarakat tersebut jika ada ide-ide konkret dan menumbuhkan semangat belan negara bukan hanya sekedar yang tadi cacian bulian makian dan lain sebagainya karena tidak suka sama persen nah tak kalah penting menurut Prof. Hamdi pemerintah tidak perlu memonopoli soal bela negara ini berikan saja rambu-ramunya seperti soal sejarah empat konsensus mana yang boleh mana yang tidak kemudian mengenai bentuk kegiatan elemen metode dan cara-cara bela negara serahkan saja kalau elemen-elemen masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjalankannya nah bangkitkan dan dorong kreativitas masing-masing supaya masyarakat kita ini memiliki rasa cinta terhadap bangsanya dan terbendengi dari hal-hal yang negatif nah penting Bilbanger Cangkru Kanesia Millenials baik yang suka Mbama Gubernur DKI atau bukan baik yang suka Presiden atau tidak pada saat pemilu baik yang suka atau tidak pada saat pemilihan Gubernur Jabar Wali Kota Bogor Depok dan seterusnya ayo berganding tangan bersama kita bangkit dan mulai mengenali negeri tercinta ini dari berbagai aspek sehingga kita tidak melupakannya sehingga kita bisa mencintai dan kemudian ikut membangunnya jadi ketika ada banjir datang kita berpikir dari berbagai sisi apa penyebabnya apakah kita juga termasuk penyebab kalau kita memang sudah disiplin kita ingatkan sekeliling kita dan lain sebagainya karena ini memang tugas kita bersama tidak hanya tugas pemerintah memang tidak bisa sendirian namun bisa kita mulai dari diri kita sendiri contohnya pada saat banjir yuk kita rem jari-jari kita kita kurangin konten sosial media kita dengan hal-hal yang tidak penting yang menghabiskan energi yang isinya cacian magian bulian tidak penting tapi yuk kita isi hal-hal yang positif terkait dengan Indonesia jadi ayo mulai hari ini esok dan selamanya kita senantiasa bicara baik tentang Indonesia kita senantiasa banjiri sosial media kita dengan konten-konten baik tentang Indonesia kita senantiasa sebarkan spirit dan energi positif buat diri kita keluarga kita dan lingkungan kita dan paling penting kita jaga lingkungan kita kita jaga keluarga kita kita jaga saudara-saudara kita satu dari pandemi COVID-19 dua dari banjir yang merupakan memang ini adalah fenomena halal kita tidak bisa menghindari tapi kita bisa meminimalisir resiko yang ada dan ini perlu partisipasi kita kalau kita marah kita kesal kita meratap tengoklah relawan-relawan yang sedang berjibaku melawan derasnya banjir dalam kedinginan berusaha untuk mengevakuasi warga kita saudara-saudara kita dalam kegelapan karena listrik tidak menyala dan seterusnya sehingga kita bisa terhindar dari mengeluarkan cacian makian dan sebagainya karena apa apapun yang terjadi tidak terlepas dari diri kita percayalah ayo kita mulai dari hal kecil yang baik dari diri kita keluarga kita lingkungan kita dan ini demi masa depan kita yang lebih baik salam sehat untuk anda tetap jaga kesehatan tetap terapkan 5M protokol kesehatan harus ketat salam sehat untuk Indonesia salam bela negara yuk bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh